What's up, it's cool fans. Welcome back to Time Out. Dan sebelum kita mulai tangan hari ini, gue ingin share berita yang tadi gue di-share sama salah satu followers gue di Instagram. Ini exciting banget, yaitu tentang teman dekat kita. Wih, teman dekat. Teman kita dari Indiana Pacers, yaitu Justin Holliday, memesan batik custom dari Blitar. Gue asli shock banget. Gue nggak nyangka kalau Justin akan memesan sebuah batik custom dari seorang yang namanya Yogi Rosdyanta. Shout out to you for helping him out. Gue seneng banget jujur pas baca berita ini karena kita tahu dia waktu itu viral ya. Gara-gara pre-game outfitnya pake batik. And of course, thank you to you guys. Thank you so much kepada Time Out. Semua yang udah nge-like fotonya dia dan juga ada komen sekarang ini makanya dia embracing banget nih culture-nya Indonesia. Gue seneng banget batik udah mulai masuk kepada pemain NBA. Semoga ntar makin banyak pemain NBA yang pake batik. And of course, gue harapin nanti yang customnya itu juga akan dia pake untuk pre-game outfitnya dia sebelum Indiana Pacers standing. Dan gue mau bilang, gue juga udah DM dia. Gue berharap, ngarep banget untuk bisa unboxing bareng bersama dia lewat Zoom. Semoga aja dia mau, dia belum bales ya. Karena lagi tidur kayak kemarin ini. Tapi gue pengen banget lihat reaksinya dia aja sih saat dia membuka dan lihat batiknya untuk pertama kali. So hopefully we can get it done. Dan tadi ada ide, kalau gue mungkin nanti off season bisa ketemu Justin Holliday, mungkin gue harus masakin dia Indomie kali ya. Penasaran juga apakah dia akan suka Indomie atau tidak. Dan guys, please help me juga ramein TikTok gue. Gue juga sekarang udah mulai agak aktif nih untuk share berita-berita basket. Dan juga buka kartu basket di TikTok gue. Jadi kalau kalian belum follow, pastikan kalian follow gue di TikTok. Cari aja kali ya. Rocky Padila harusnya ada sih ya. Kasih like, kasih komen. Biar TikTok gue bisa FVIP. Kalau bisa FVIP, terus gue pasti akan lebih semangat lagi untuk bikin kontennya. So, sekarang kita langsung masuk aja ke comment of the day. Comment of the day datangin dari Ben. Lalu ada dia di comment section. Dia bilang, Clippers rombak mulu. Juara kagak? Dia hobi banget ngatain Clippers gue. Tapi tenang aja, Ben. Clippers gue tuh akan juara nanti kalau ada stadion barunya jadi. Biar enak taruh bannernya. Tempat baru, bannernya masih kosong kan. Diisiin, ntar tuh satu. Tenang aja, Ben. Pokoknya curse-nya akan hilang saat pindah stadion. Amin. But shoutout to Ben. Thank you so much for leaving your comment. Of course, thank you so much untuk semuanya. Juga ada comment. Kemarin juga kita ada Google meet dengan members gue. Seru banget. Ngomongin IBL, ngomongin NBA. Hopefully, we can do that more often nantinya. Shoutout to all my members. And of course, shoutout to everybody yang udah nonton timeout setiap harinya. Really appreciate everybody. Jangan lupa kasih like dulu ya sebelum kita nonton timeout hari ini. Oke, kalau gitu kita minum dulu guys. Ini hari ini minumnya Daiko. Seger banget sih. Hari ini Lakers ingin meniru Clippers gue dengan comeback dari ketinggalan 21 poin. Baru menang abis itu. Biasanya kita tau kan biasanya Clippers suka ketinggalan dulu. Ikut-ikut tanah aja nih Lakers ya. Tunggu ben Lakers bisa comeback. Biasanya kena comeback selalu ya. Tapi hari ini Lakers mengarahkan New York Knicks dengan sekolah 122, 115 lewat overtime. Tapi yang Lakers hobinya bikin fansnya tegang terus ya. Dan juga nervous. Dari ketinggalan jauh dulu. Awal atau di quarter keempat. Ada beberapa miss free throws juga. Harusnya game ini gak ke overtime. Harusnya udah bisa selesainya di regulation sebenarnya. Tapi ya Lakers sukanya begitu aja hobinya ya. Lakers kayaknya udah nemuin Black 3 baru nih. Tapi gak termasuk Russell Westbrook ya. Russell Westbrook kasian banget sih hari ini. Dia dibu gara-gara tadi nembak mau mantulin gak kena ring. Lalu pas 3 point terakhir itu juga tadi di quarter keempat. Satu stadion track. No don't shoot. Oh my god. Kasian banget sih. Ini cuma mau kasih inget kalian aja. Ini di hometownnya si Russell Westbrook ya itu LA. Dan juga ini ada home court Lakers ya. Jadi sedih banget sih gue. Semoga gak kena mental sih Russell Westbrook ini ya. Jadi bikinnya kadang ya sama Melikmong. Karena Melikmong gak ada obat sama sekali sih. Ross kasian banget hari ini. Satu dari sepuluh tembakannya. Dan cuma hanya lima poin aja. Dan pas overtime tadi juga gak dimainin sama Frank Vogel. Frank Vogel ya jobnya on the line. Dia mau menang juga sih. Jadi dia harus make a business decision. Untuk tidak mainin Russell Westbrook. Agar yang main yang pasti bisa bawa dia menang. Dan masukin Ariza actually not bad. Ariza was pretty big too in the overtime period. Tapi semoga Russ akan baik-baik aja. Tapi Lebron pun juga ada nyuruh Russ untuk WAD ya. Gue gak tau atau mau dimaki sama Lebron. Atau mau dikasih motivasi itu. Tapi beda nasibnya sama Melikmong. Hari ini Melikmong jadi bintangnya. Kalo lu fans Lakers. Lu pastikan deh beli jerisnya Melikmong. Karena mungkin aja seasonnya Lakers tahun ini diselamatkan sama orang. Yang gajinya minimum. Gajinya minimum. Ini hoki banget. Tapi it's a marriage match in heaven I guess. Antara Lakers dan juga dengan Melikmong. Tadi di quarter ke-3 of course he was on fire. Dia outscored the whole Knicks team di quarter ke-3. Dengan skor 18-13 men. Bang Ahmad hari ini selesai dengan 29 poin. Dia udah layak banget sih untuk stay di starting line up Lakers. Udah lah. Jadi balikin lagi ke bench menurut gue. Every Bradley's udah lah gak usah lebih. Every Bradley's so wash man. He sucks right now. Menurut gue Bang Ahmad akan menjadi seorang penyelamat untuk Lakers at 80. I love it man. Sejak dia comeback. Dia sih aktif banget. Dan physical banget. Gue suka banget. Dan dia defensive tadi gak ada obat juga sih menurut gue. Kerja keras banget deh untuk protect the pain area. Dengan blok-bloknya. Anjir. Menurut gue tadi ada yang ngeblok RGBA. Kok gak salah sama Julius Angel. Menurut gue tuh telek-telek banget sih. I love it. Watching AD. Waktu itu kita tau awal season dia sayur banget. Kayaknya udah kayak gak ada motivasi. Sekarang beda banget deh. Ready fill up the stat sheet hari ini. 28 poin. 17 rebout. 4 bloks. Dan juga 3 steals. And LeBron. Tadi decided juga untuk main. Game time decision. Dia udah miss 5 games. Tapi kayaknya ngeliat timnya agak sayur. Dia harus comeback. Dia langsung triple double boy. Gila banget men. LeBron tuh memang ya. Year 19 tuh hits different. 29 poin. 13 rebout. 10 assist ini. Triple double ke 15. Setelah dia umur 35 tahun. Dan dia of course yang memegang rekodnya paling banyak. LeBron. Gue bener-bener impressed banget sih. Selalu sama dia. Tadi kok ada satu yang sayangnya di call foul. Dia ngeblok Randall tuh gila banget. LeBron is still the best player. Menurut gue. Tadi on the court. He just does everything. For the Lakers gitu. Jadi menurut gue. Semoga LeBron gak cedera lagi. Agar Lakers at least bisa masuk playoff lah. Gue akan sediwa sih. Kalau Lakers gak masuk ke playoff sih. Kalau gak ntar gue mau ngecengin siapa guys. Kalau gak ada Lakers. Tapi. Gue di game ini. Of course kita semua impress dengan RJ Barrett. Tapi pas RJ Barrett nembak terakhirnya tuh. Gue udah yakin masuk banget sih. Lepasnya bolanya tuh juga udah enak banget. Dan gue udah beberapa kali di timeout. Bilang bahwa RJ Barrett. Harus jadi number one option. Di New York Knicks. Karena this kid is so talented man. Dia gila nge-spin kayak apa juga. Wah le-apa juga naruhnya enak banget. Menurut gue. Cuma kadang-kadang dia gak dapet bola. Kalau si Jules Randall lagi maruk ya. Kalau dia suka ISO gitu. RJ Barrett hari ini 36.8 rebound. 5 assist. And I think this is his team man. Walaupun hari ini memang Jules Stendhal. Man ini not bad lah ya. Dia gak sayur. Hari ini gue udah lama sih gak liat statsnya Randall kayak gini. 32.16 rebound. 7 assist nih lah. Randall yang kita ingat. Untuk jadi most improved player. And next. Mungkin butuh fansit tadi tuh. Yang dua. Itu pake seragam. Full ya nonton. Mungkin kok orang kayak banget. Kayak gitu kali ya. Dateng ke game ya. Udahlah gue beli tiket courtside. Gue pake full uniform. Gue nonton. Abis itu minum viral guys. Viral lewat Bleacher Report sama ESPN. Asik banget sih tuh. Dua fans itu. Tapi tadi gue juga mau share. Ada momen. Yang menurut gue. Sangat wholesome sekali. Yaitu antara LeBron dan juga Derrick Rose. Yang ngomong pregame. Gue udah gak sabar sih liat. Derrick Rose balik lagi. Kayaknya Knicks itu butuh Derrick Rose. Untuk bisa bagus sih nantinya. Jadi. Kita doain aja lah. Derrick Rose balik secepatnya. Oke. Yang lainnya kita go through aja lah ya. Game nya ya. Karena. Sebenernya memang time out ini ya. Untuk Lakers ini sama Knicks. Pengen denger pendapat kalian juga sih. Tentang game tersebut tadi. Ya. Miami hari ini. Cukur Hornets. Abis. Dengan score 1486. Jimmy Butler. Efficient shooting night. 10 dari 13. Dan selesai dengan 27 poin. Bam. Ada Bayong. Menambahkan dengan double-double. 20 poin. Dan juga 12 rebound. And of course ada Tyler Hero off the bench. Dengan 19 poin. Si Hornets kayaknya lagi turun banget. Tapi permainannya ya. Pala waktu itu sempat nomor 5 atau 6 gitu. Kayaknya di East. Offense nomor 1 juga kemarin ini. Tapi sekarang malah jadi susah banget. Ngepoinnya. Hornets semakin turun aja sih di East. Sekarang ini posisinya posisi 9. Of course gue mau show love juga. Kepada Tyrese Halliburton. Yang ini hari ini karir high. 17 asis. Lawan OKC Thunder. Kings pun menang. 113. Men dia juga 13 poin. So ini adalah double-doublenya. Dia yang ke-14 season ini. Tyrese is one of the nicest guys. And of course dia juga salah satu pemain yang menurut gue akan jago banget bersama Sacramento Kings. And of course show love kepada Bobby Portis. Yang hari ini mencatat 30 poin. Untuk membawa Bucks. Membantai Blazers dengan 137-108. Bobby Portis 3 poinnya juga oke sih hari ini ya. Janis juga di game ini 4 kali 3 poin actually ya. Dengan 29 poin. 9 ribu anda 6 asis. Oke. Dari NBA kita akan pindah ke Derek Michael. Saatnya kita gosip-gosip. Ini ada tadi capture-an dari salah satu follower gue di Discord. Yaitu Farhan. Shoutout to Farhan for finding this out. Jadi kita sedikit gosip aja. Derek Michael itu udah follow-followan sama pelatihnya Gardner Webb Bulldog University. Ini sekolahnya di daerah North Carolina. Setahu gue. Ini merupakan NCAA DV1 timnya. Kampusnya. Di Big South Conference. Gue pertama reaksinya menurut gue. This is probably mungkin the perfect school untuk Derek Michael. Gak terlalu besar sekolahnya. Maksudnya gak terlalu jago juga. Gak terlalu terkenal banget. Tapi kalau DV2 itu udah bisa dapet menit yang banyak. Menurut gue. Ini adalah sekolah yang perfect banget. Dan kita tau main kan dia bermain yang di National Prop Invitation itu. Dan dia mainnya lumayan bagus. Jadi itu mungkin membuka banyak sekali mata pelatih-pelatih college tentang Derek Michael. Apalagi juga main kita udah bahas juga. Dia dimention sama Jonathan Giovanni. Namanya yang dari Draft Express. Jadi dia udah ada di radar ini. Radarnya pelatih-pelatih di Amerika College itu pasti udah ada. Nama Derek Michael udah ada di radar mereka. Jadi tinggal kita lihat aja apakah Derek Michael akan bisa main bagus terus. Dan juga impress pelatih-pelatih di Amerika terus. Agar dia bisa dapet scholarship divisi 1. Kalau menurut gue sih. Kalau menurut gue sih udah hampir pasti lah. Dia akan mencetak sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang bermain di NCAA divisi 1 untuk putra ya. Karena kalau untuk putri kita udah tau ada Ninon dulu main di Weber State. Itu adalah sekolahnya Damian Lillard. Dia adalah legend. Dia adalah benar-benar yang benar. Derek mencoba untuk menjadi putra Indonesia pertama yang bermain di NCAA divisi 1. Dan kita akan selalu support dia lewat channel ini. Walaupun gue lagi gak ada di Amerika kemarin. Aduh kalau gue ada di Amerika kita udah pasti nonton. Udah bisa liat hal-halnya sih. Itu Derek meneknya apa ya kemarin nih. Tapi yaudah kita gak apa-apa. Kita pasti tetap support Derek dan doain Derek yang terbaik. Oke sekarang kita masuk ke prediksi. Prediksi timeout. Kemarin cair lagi. Bucks minus 8 setengah. Never in doubt. Never in doubt. Karena di bantai abis Portland Trailblazers. Nah besok ada 8 game. Tapi gue langsung pilih aja nih. Tim favorit gue besok. Los Angeles Clippers. Ada Norman Powell. Ada Robert Covington. Besok mungkin akan make their debut. Bucks soalnya kalau back to back. Itu mereka kurang bagus. Mereka against the spread itu 27. Dan mereka gak usah lah itu 0-4. Kalau main di LA terakhir itu lawan Clippers. Jadi besok kita langsung pilih aja. Clippers plus 5 setengah. Semoga aja pemain-pemain barunya Clippers bisa langsung buat impact. And let's go Clippers. So good luck everybody. Kalau gitu kita langsung masuk ke top styles. Ini Kobe 5 jules wrestles sih. Hari ini clean banget sih. Asli gue naksir banget. This is 10 out of 10 menurut gue color waste-nya sih. Oke berikutnya rasa wastebroke kembali. Outfitnya kayak mau ngerampok. Ini captionnya Ligfit juga anjing banget sih. Parah banget sih ini. Dimana wastebroke yang lagi suka miss nih. Bisa aduh di relate-relate gitu lah. Pokoknya masih Ligfit sih lah captionnya. Dan terakhir gue suka banget nih outfitnya AD. Yang pake kaos gambar Kobe pas muda nih. Dan bassnya juga lumayan keren sih ya. Oke sekarang kita masuk ke top place. Pertama ada AD nih. Put back slamnya di depannya Mitchell Robinson sih. Sangar juga nih ya. Lalu ada Lemelo Ball. Dengan Miles Bridges. Biasa lah koneksi mereka untuk Eliup. And Jammerant just having fun with his boys. Well fast break ya. Grizzly sih hype banget sih ini ya. Dan ada Jammerant yang elevated. Depannya Robin Lopez to throw this one. Dang gila sih ini. Dangnya keren banget sih menurut gue sih. Oke play of the day. Karena kita akan pilih. Kayaknya wajib lah ya. Malik mong lah hari ini. Nyetak 29 poin. Bang Ahmad soalnya tadi 18 poin di third quarter. Untuk bawa Lakers comeback. Dan juga Lakers bisa menang atas New York Knicks. And that is why he is our player of the day. So Taiwan Gang. Thank you so much for joining me on today's timeout. Thank you so much for always supporting timeout. Jangan lupa untuk like. Jawabkan untuk comment. And kalau kalian belum subscribe. Pastikan kalian subscribe. Dan nyalakan tombol notifikasi. Agar kalian tidak ketinggalan saat gue punya video yang baru. So timeout game. Once again. Thank you so much for watching. And I will see you guys again very soon. Peace out. Sub indo by broth3rmax